Nasab Baalwi tidak masuk akal Ini penulis G.H.J. Madudin Usman Al-Gantan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setenah air dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Nuno Akhirot Saat Bejo Bejanin Wongkang Lali, Isihil Bejo, Wongkang Hiling, Lan Waspoto dan tetap NKRI Harga Mati Nasab Baalwi tidak masuk akal Ini penulis G.H.J. Madudin Usman Al-Gantan Baalwi adalah sebuah klan Yang konon merupakan keturunan Alawi bin Ubedilah Namun menurut penulis G.H.J. Madudin Usman Al-Bandani Mereka menamakan diri sebagai Baalwi Tersebut hanya karena adanya Trem Baalwi Yang terdapat dalam kitab As-Suluk Karya Al-Janadi Yang wafat 730 Hijriah Yaitu ketika menerangkan tentang seorang ahli hadis yang bernama Ali Abdul Hasan Dari keluarga Baalwi yang tinggal di Hadro Maut Habib Ali As-Sakron yang wafat 895 Hijriah Kemudian mengklaim keluarga dan leluhurnya Sebagai bagian dari keluarga Baalwi tersebut Hakikatnya Ali As-Sakron tidak mempunyai dalil yang mendukung klaimnya tersebut Ia tidak mempunyai sumber baik primer maupun sekunder Yang menyatakan bahwa Alwi adalah saudara seayah dari Jadid Begitu pula dengan Basri yang diklaim sebagai saudara lain dari Alwi Tidak ada dalil apapun Bahkan fondasi nasab Pak Alwi baik Bani Basri, Bani Jadid maupun Bani Alawi Sangat rapuh Sehingga konstruksi nasab keluarga ini hari ini Kita saksikan bagaikan bangunan yang menjulang tinggi Namun asasnya kropos Perhatikan contoh silsilah Bani Basri Ia rapuh bahkan runtuh Dalam kitab Ar-Rawduljali karya Imam Al-Murtado Az-Zabidi Yang wafat 1205 Hijri Dikatakan dalam kitab itu bahwa Sebagian dari keturunan Basri adalah Salim bin Basri bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Dikatakan pula dalam kitab tersebut Bahwa Salim bin Basri wafat tahun 604 Hijri Bagaimana bisa masuk akal Abdullah yang wafat tahun 383 Hijri Setelah 221 tahun baru mempunyai cucu yang bernama Salim Lihat Ar-Rawduljali halaman 31 Atau bagaimana bisa seorang yang bernama Basri Yang wafat sekitar tahun 400 Hijri Baru mempunyai anak bernama Salim Setelah 170 tahun kemudian Pengarang kitab Samsudho Hiroh Yang wafat 1320 Hijri Tidak membiarkan ketidak masuk akalan ini Lama terjadi Ia lalu mengulang nama Basri dan Abdullah Perhatikan Sinsilah Salim bin Basri Sampai kepada Ahmad bin Isa Dalam kitab Samsudho Hiroh sebagai berikut Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Abdullah Atau Ubedillah bin Ahmad bin Isa Samsudho Hiroh halaman 69 Dengan mengulang nama Basri dan Abdullah Silisilah ini nampak lebih masuk akal Walau masih berantakan Pola pengulangan nama ini terjadi Selain kepada keluarga Basri Juga kepada keluarga Jadid dan Alwi Tujuan pengulangan nama-nama ini adalah Sebagai syarat penyesuaian tahun yang telah tercatat Dengan gata nama yang diketahui berikutnya Agar nampak selaras dan masuk akal Perhatikan Silisilah Nasabani Jadid Silisilah keluarga ini adalah silisilah Mutorriban Mutorribah Atau silisilah yang berubah-ubah Dalam satu riwayat Jadid berayah Abdullah Namun dalam riwayat lain ia berayah Ahmad Sebagaimana yang telah penulis Tulis dalam tulisan berjudul Empat nama Nasabbalwi Terindikasi kuat fiktif Jumlah keluarga ini dari Abul Hasan Ali sampai Abdullah pun berbeda-beda Dalam satu manuskrip berjumlah sembilan nama Dalam manuskrip lain lima nama Dalam kitab Shamsudhoiroh jumlahnya tujuh nama Lihat Hamishi Shamsudhoiroh 62 Terkadang nama Jadid ditulis dua kali Terkadang pulang satu kali dalam ilmu Nasab Nasab Mutorribah seperti ini Merupakan indikasi kuat bahwa Nasab itu palsu Dalam tulisan berikutnya Insya Allah penulis akan bahas Bagaimana Nasabbalwi ini tidak masuk akal Dilihat dari tahun hijriyah Ahmad bin Isa dikaitkan dengan Bani Ahdal Dan Bani Kudaimi Yang disebut hijroh bareng dengan Ahmad bin Isa Semakin penulis mendalami Nasabbalwi ini Maka semakin tampaklah kerancuan konstruksi Nasab ini Kini bagi penulis Bab Husnudhon pun rasanya tak laik Untuk dapat diletakkan kepada Nasabbalwi Walau'a'lamu bihaqi qodil hal Itulah Nasabbalwi semakin tidak masuk akal Dari J.H.I.M.A.D.D. Usman Al-Bantani Terima kasih tetap mencari harga mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.